Intro Terkait ini maraknya kembali lagi prostitusi online di kalangan selebritis Sebagai pakar hukum melihat dan pernah menanggalkan Ada fenomena apa sih bang? Fenomena awal tahun biasanya begitu Dan ini apa namanya kegiatan atau bisnis yang tanda petik ya Yang menjanjikan Karena bisa menciptakan OKB OKB dalam waktu setiap waktu Dan fenomena ini terjadi di mana-mana Di seluruh dunia itu ada di mana-mana Cuma kita di Indonesia akhir-akhir ini kan Jadi tren ya Trennya Menanggalkan Sejak 2015 Menikuti kasus-kasus Kasus-kasus sejenis Itu trennya semakin naik Bang, tapi untuk kasus seperti ini dari kalangan artis sendiri itu Sebelumnya waktu menangani kasus seperti ini juga Pernah gak sih klien abang juga bercerita tentang dunia per- Prostitusi? Prostitusi Jadi gimana maksudnya? Pernah nggak sih dari R.A. sendiri curhat, mantan klien curhat, terkait dengan prostitusi ini yang dikatakan tadi menjanjikan di kalangan selebriti? Ya, jadi kan saya pernah tangani kasus Mucikari, tapi juga pernah tangani kasus yang pelakunya juga. Kasus di Surabaya juga. Jadi itu kalau pelaku itu konteks hukumnya, saya lihat mereka itu adalah sebagai korbannya. Pelaku itu kan sebenarnya korban. Nah, siapa pelakunya atau siapa tersangkanya secara hukum itu, tersangka itu adalah perantara yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu diatur dalam pasal 506 KUH Bidana. Nah, gimana caranya untuk menjadar pelaku? Nah, kalau pelaku itu adalah seorang yang sudah beristri, maka istrinya yang harus membuat laporan polisi. Dengan dikenakan atau diduga merangka pasal 284 KUH Bidana Tentang, tersinat. Nah, tapi yang selalu menjadi pertanyaan publik, itu siapa cowoknya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan publik, dan jarang sekali cowoknya itu dimunculkan. Ada apa sebenarnya? Tanyakan pada rumput yang bergoy. Tapi, dari oknum atau si wakil-wakil tersebut itu bisa dikatakan dari kalangan kecepat atau seperti apa sih bang? Sampai tidak dimunculkan? Ya, kalau dari sisi tarif ya. Yang kita lihat biasanya dari sisi tarif ya. Gak mungkin tukang mojek atau tukang sayur kan. Jadi, pasti orang yang berduit. Jadi, kalau berduit kan ya kalangan menengah ke atas lah gitu. Untuk profesi, bisa dikatakan yang seperti tadi bang? Ya, profesi kalangan menengah ke atas. Karena pengalaman selama ini kan juga ada oknum legislator, ada oknum pengusaha, dan juga ada kalangan pejabat yang lainnya. Tapi dari penikmat itu semuanya bang, mungkin ada pasal tersendiri gak sih yang akan terjerat? Kalau di peraturan daerah DKI itu sudah ada mengatur tentang itu, tentang penikmat itu. Itu ada. Tetapi kan sangsinya kan sangsi bukan sangsi pidana. Itu kan sangsi atau hukuman yang sifatnya pembinaan. Itu untuk penikmat. Nah, secara etika, moral, dan agama memang itu dilarang. Aktivitas penikmat itu kan dilarang. Kalau masuk ke pidananya, seperti tadi pidana itu hanya bisa diterapkan kepada penikmat kalau istrinya melaporkan dengan gulaan persenahan. Bang, tapi kenapa sih bang selama ini gitu, yang udah-udah malah jadi si pelakunya ini, maksudnya si perempuannya ini yang menjajakan dirinya itu selalu ditetapkan sebagai korban? Ada kan menikmati bang? Oh iya, jadi pasal yang mengatur, terutama pasal 506 itu kan, itu adalah unsur-unsurnya antara lain orang yang menghubungkan. Kemudian orang yang menikmati. Jadi unsur utamanya adalah sebagai perantara. Jadi kata perantara, orang yang bertindak sebagai perantara antara pelaku dan penikmat. Jadi tidak dijelaskan dalam pasal itu tentang pelaku, tetapi perantara. Kalau untuk menjarat pelaku dan penikmat, maka dipakailah pasal 284 tentang persenahan. Terima kasih telah menonton!